Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sefino Aras. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Upaya Australia Menghentikan Perburuan Paus oleh Jepang di kawasan Antartik, Australian Territory. Penelitian ini dilatar belakangi oleh aktivitas perburuan paus yang telah berangsung cukup lama dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Perburuan mamalia paus secara besar-besaran mengancam dari populasi paus. Menyikapi hal tersebut, pada tahun 1986 untuk menghindari kebunahan paus dibutuhkan peraturan maupun regulasi yang dapat diaplikasikan di setiap negara terutama pada negara yang melakukan perburuan paus secara besar-besaran. Sehingga dibentuklah Komisi Perburuan Paus Internasional dan mengeluarkan moratorium global untuk perburuan paus. Moratorium merupakan aturan khusus yang dikeluarkan untuk mengatur aktivitas perburuan paus untuk tujuan komersial. IWC secara tegas memberi batasan-batasan dalam hal jumlah dan jenis spesies paus yang dapat diburu untuk tujuan komersial dan juga untuk melindungi populasi paus dari kepunahan. Konvensi ini awalnya memiliki dua tujuan utama yaitu untuk membangun stok dan konservasi paus dan kedua untuk menciptakan basis yang kuat bagi industri. Sementara itu, Jepang menjadi negara yang menominasi aktivitas perburuan paus di 52 persen wilayah Antartika. Selain di wilayah Antartika, Jepang juga melakukan perburuan paus di Laut Bebas Pasifik sekitar 13 persen, kemudian Pasifik Utara sebesar 9 persen. Australia merupakan negara yang cukup aktif dalam eksplorasi Antartika secara historis. Namun, perburuan paus yang dilakukan Jepang sebagian besar dilakukan di wilayah Laut Lepas Perairan Antartika, khususnya di Perairan Antartik Australian Territory. AT merupakan salah satu wilayah yang diklaim sebagai bagian dari kedaulatan Australia oleh Persemakmuran Australia. Karena itu, upaya Australia untuk menghentikan perburuan paus oleh Jepang di kawasan Antartik Australian Territory menjadi kajian yang menarik untuk diteliti. Maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana upaya Australia menghentikan perburuan paus oleh Jepang di kawasan Antartik Australian Territory. Penelitian ini adalah mendeskripsikan upaya Australia dalam menghentikan perburuan paus oleh Jepang di kawasan Antartik Australian Territory. Pada penelitian ini, saya menggunakan kerangka konseptual berasalkan turunan dari teori konstruktifis dengan model norm life cycle oleh Martha Vina Moore dan Cartoon Seeking yang menggambarkan bagaimana proses kemunculan norma melalui tiga tahapan yaitu norm emergence, norm cascade, dan internalization. Selanjutnya pada bab dua saya akan menjelaskan tentang sejarah perbuahan paus di kawasan antartik dan posisi Australian Antarctic Territory bagi Australia. Penangkapan ikan paus pada awalnya hanya merupakan bagian dari tradisi dan kemudian berkembang untuk tujuan komersial. Penangkapan ikan paus yang diketahui paling pertama dilakukan di wilayah Teluk Biskai yang dilakukan oleh bangsa Basku. Dalam abad ke-20 konsep perburuan paus mulai tumbuh serta memperkenalkan kapal-kapal pabrik yang dapat digunakan untuk berburu, menangkap, dan mengangkut paus yang jauh lebih efektif. Penangkapan ikan paus di kawasan antartika juga dilakukan oleh Jepang dan juga Norwegia yang memiliki budaya pengolahan daging paus. Mulai menipisnya cadangan ikan paus di perairan Jepang membuatnya melakukan ekspansi ke antartika yang memiliki cadangan paus yang lebih besar terutama spesies mingke yang paling dicari di Jepang. Berdasarkan cadangan paus di antartika, karena selama musim panas paus-paus berimigrasi ke antartika dianggap tidak membahayakan ekosistem. Akan tetapi ketika jumlah tangkapan mulai membesar membuat ketidakseimbangan ekosistem paus di antartika. Perburuan paus mulai meningkat pasca Amerika Serikat mengajukan perancangan moratorium untuk mengatur industri perburuan paus secara komersil. Kebijakan tersebut diajukan di dalam United Nations Human Environment Conference di Stockholm pada tahun 1972. Gagasan tersebut kemudian mendapat perhatian dunia internasional. Isu perburuan paus menjadi bagian dari isu ancaman terhadap lingkungan. Gagasan Amerika Serikat tersebut mendapat dukungan dari banyak negara dan menjadi awal dibahasnya moratorium scientific welling oleh IWC pada tahun 1974. Selain itu, isu penghentian perburuan paus juga menjadi isu yang dibahas dalam United Nations Environment Program. Moratorium memperlakukan zero quota of commercial welling di mana penangkapan paus untuk keperluan komersial dihentikan secara penuh. Pada aturan moratorium juga diberlakukan untuk melakukan penangkapan ikan paus melalui scientific welling. Scientific welling merupakan izin khusus untuk membunuh, mengambil, dan merawat paus untuk tujuan ilmiah. Secara garis besar, kegiatan perburuan paus melalui izin yang didasarkan pada proposal ilmiah yang kemudian diajukan ke Komite Ilmiah untuk mendapatkan izin perburuan paus secara ilmiah. Argumen Jepang mengenai proposal ilmiah yang diajukan terhadap IWC mendapat penolakan dari negara-negara yang sebagai anti perburuan paus seperti Australia mulai dari 1979. Australia menentang dengan langkah pembuatan kebijakan anti perburuan paus dan menutup perusahaan perburuan paus yang berada di pantai barat Australia ketika itu. Australia merupakan salah satu dari tujuh negara yang mengklaim wilayah Antartika. Dalam nomen klaktur Australia, wilayah Antartika berdiri di bawah Departemen Lingkungan dan Energi. Sejarah wilayah Antartika yang sekarang merupakan wilayah Australia berawal dari klaim Inggris atas Enderbyland pada tahun 1918-1941 dan menjadi hak penuh Australia pada tahun 1933 ketika Inggris memerdekakan Australia dan mulai berlaku pada tahun 1936. Pembagian wilayah persemakmuran oleh Inggris membuat Australia merupakan negara yang memiliki wilayah yang paling besar di Antartika. Meskipun demikian, berdasarkan artikel 4 tentang perjanjian Antartika atau Antarctic Treaty yang di satu sisi melegalkan klaim teritorial sebelum perjanjian Antartika dilakukan pada tahun 1961 tapi di sisi lain juga membolehkan setiap negara untuk tidak setuju atas tujuh klaim negara atas wilayah Antartika yang membuat Jepang tidak melakui klaim zona ekonomi ekstruktif Australia di Antartika. Pada bab tiga, saya akan menjelaskan dinamika perburuan paus di Antartik asal teritorial yang dilakukan oleh Jepang. Perburuan paus telah lama di tengah masyarakat Jepang selama lebih dari puluhan ribu tahun, tepatnya dimulai sejak abad ke-10. Hal ini didukung dengan adanya penemuan tulang berlurang, ikan paus, dan lumba-lumba sejak peninggalan zaman Jomon. Ikan paus dikenal dengan nama Kijura dalam bahasa Jepang yang menurut etimologi berasal dari kata Kuchihiro yang berarti mulut lebar karena ikan paus memiliki mulut yang lebar. Dengan pengenalan agama Buddha di Jepang dan pada saat itu mengkonsumsi daging hewan tidak diperbolehkan sehingga membuat suatu tradisi makan ikan sebagai sumber protein. Selain itu diketahui pula bahwa Kaisar Jepang pertama yang bernama Kaisar Jin mengkonsumsi ikan paus dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari kebiasaan tradisi dan budaya saat itu. Oleh karena kedudukan Kaisar yang terhormat, maka dengan sendirinya masyarakat Jepang akan menghormati dan mengikuti pilihan makanan Kaisarnya tersebut, khususnya masyarakat Jepang yang bertempat tinggal di dekat pantai dan bekerja sebagai nelayan. Dengan diberlakukan moratorium walling oleh IWC pada 1986, berdasarkan artikel 6, Jepang berusaha tetap serta mempertahankan posisinya sebagai negara pro-wailing dengan mengeluarkan kebijakan scientific welling. Di tengah kuatnya tekanan anti-wailing pasca pemberlakuan moratorium, pemerintah Jepang berusaha mempertahankan tiga kepentingan mereka dalam isu welling, yaitu melanjutkan penangkapan paus dalam skala besar melalui kebijakan scientific welling, menekan IWC untuk memberikan masyarakat pesisir Jepang mendapatkan hak penangkapan paus. Tiga, mengangkat pelarangan welling komersial. Untuk terus mencapai kepentingan mempertahankan penangkapan paus dalam jumlah besar, Jepang mengajukan proposal scientific welling yang diajukan kepada IWC pada 1987 berisi permohonan penangkapan 825 minkyo well dan 50 sperm well setiap tahunnya untuk kepentingan ilmiah. Proposal tersebut menimbulkan reaksi dari poros anti-wailing IWC. Mereka menyatakan perlu dikeluarkan resolusi yang melarang proposal program scientific welling yang mampu mempengaruhi kondisi stock paus. IWC menolak proposal Jepang yang mengakibatkan Jepang merevisi proposalnya. Pemerintah Jepang kemudian mengajukan proposal revisi berisi kebijakan welling di perairan Antartika dengan kuota berburu 300 minkyo well yang sebelumnya diajukan sebanyak 825 minkyo well. Proposal tersebut kerap tidak setuju IWC namun pemerintah Jepang tetap melaksanakan proposal tersebut. Hal ini menandakan dimulainya era scientific welling melalui kebijakan yang pertama yaitu Japanese Well Research Program Under Special Permit in Antartik. Program ini berlangsung mulai 1987 hingga tahun 2005. tujuan dari program ini adalah pertama untuk menentukan estimasi parameter biologis untuk meningkatkan manajemen stock dari paus yang berada di wilayah Antartik. Menjelaskan peran paus di ekosistem melawan Antartik. Menjelaskan dampak perubahan lingkungan terhadap perubahan paus. Menjelaskan struktur stock dari perairan Antartika. Tuguhan Jepang untuk tetap melaksanakan perubahan paus walaupun menuai reaksi keras dari NGO negara serta IWC sendiri menuai kontroversi kebijakan scientific welling Jepang karena ketidaknetralan penelitian itu sendiri. Seperti yang telah dibahas di bagian sebelumnya penandaan utama dari scientific welling adalah dari badan perikanan Jepang. Terdapat intervensi politik yang kuat dalam scientific welling Jepang yang membuat independensi penelitian dipertanyakan. Kontroversi kedua adalah wilayah penelitian. Pada tahun 1994 IWC menetapkan perairan Antartika sebagai daerah perlindungan yang disebut Southern Ocean Sanctuary. Jepang merupakan satu-satunya negara IWC yang menentang kebijakan tersebut dan menuntut pencabutan status wilayah tersebut sebagai wilayah perlindungan. Hal ini menuai kontroversi karena walaupun wilayah tersebut sudah ditetapkan menjadi wilayah perlindungan, Jepang tetap menjalankan program jarpa di kawasan tersebut dan menggunakan metode letal dalam pengambilan datanya. Jepang kembali mengajukan proposal penarekan wilayah perlindungan terhadap IWC pada tahun 2004 namun kembali ditolak. Kontroversi ketiga adalah tudingan bahwa scientific welling merupakan welling komersial berkedok ilmiah. Ini disebabkan hasil perlengkapan dari scientific welling kemudian dijual ke pasar. pihaknya sendiri tidak menyangkal hal ini dan menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan sesuai dengan artikel 8 dari ICRW. Apa yang akan dilakukan dengan hasil tangkapan untuk tujuan ilmiah diserahkan kembali ke pemerintah Jepang yang melaksanakan riset tersebut. Selain itu, berdasarkan data perdagangan paus hasil scientific welling, laba yang dihasilkan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan pemerintahan Jepang untuk melaksanakan scientific welling. Pada bawah 4, saya akan menjelaskan analisis peran aktor dalam menghentikan perubahan paus oleh Jepang di kawasan Antartik Australian Territory. Konstruktifis memandang bahwa nilai dan norma yang ada dan berkembang dalam lingkungan internasional dapat mempengaruhi tindakan suatu negara. Namun, kita perlu menyadari bahwa norma yang dikonstruksi ini tidak dapat diterima atau bahkan ditanamkan begitu saja tanpa peran aktor. Aktor yang dimaksud di sini adalah negara. Aktor memiliki peran besar dan aktor adalah kunci dari kehadiran norma sehingga dapat menjadi keyakinan oleh pihak lain atau negara lain. Australia sadar akan pentingnya peran aktor dalam mempengaruhi negara lain, terutama dalam mencapai nasional interest mereka. Ini mengapa Australia berusaha melakukan serangkaian upaya yang dapat melancarkan upaya pelarangan perubahan paus di kawasan Antartik. Perubahan paus yang dilakukan oleh Jepang melalui program JARPA dan program JARPA 2 tentunya mengundang respon Australia. Terutama ketika kita paham bahwa Australia sangat menolak aktivitas perubahan paus dan bagaimana efek jangka panjangnya yang akan terjadi. Periode setelah berakhirnya perubahan paus di Australia, terdapat dua karakteristik yang jelas dari kebijakan Australia terkait isu perubahan paus. Pertama, Australia segera menganggapnya berperan untuk mencegah perubahan paus dan kedua menghentikan perubahan paus secara bertahap berubah menjadi anti-perubahan paus yang diarahkan terhadap negara-negara perubahan paus seperti Denmark, Rusia, Islandia, Jepang, Korea, dan Taiwan. Gagasan anti-perubahan paus mendapatkan momentum lebih lanjut ketika keputusan IWC tahun 1982 untuk meratakan. Berakhirnya perubahan paus di Australia ini bukan lagi masalah ekonomi tapi masalah lingkungan bagi Australia. Kelompok-kelompok konservasionis telah berdemonstrasi dengan berbagai cara dalam penangkapan ikan paus. Target utama mereka adalah Jepang, UNICEF, dan Taiwan. Perubahan paus memiliki simpati kepada nelayan Jepang yang datang ke konferensi mengatakan perubahan paus adalah bagian dari budaya mereka dan bahwa jumlah paus tidak terancam. Perlindungan dan konservasi menjadi bagian dari wacana publik dengan frase Sustainable Development yang dipopulerkan dalam publikasi laporan Our Common Feature. Pada bab lima ini, Australia dalam hal ini menjadi negara yang cukup aktif dalam menentang perubahan paus. Gagasan anti perubahan paus yang mendapatkan momentum lebih lanjut dengan keputusan IWC pada tahun 1982 ketika moratorium global dikeluarkan. Berbagai respon yang dilakukan Australia sebagai upaya dalam mengkonstruksikan norma terkait pelarangan perubahan paus dilihat melalui konsep norm life cycle yang dikumulkan oleh Martha Vino More dan Catherine Sikking, Australia sebagai aktor yang aktif dalam membangun norma anti perubahan paus melalui IWC untuk kepentingan menghentikan perubahan paus. selamat menikmati perubahan paus.